Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di cakap-cakap Denny Batubara bahasa pegita ini ada yang menarik di media dimana kemarin streamer dunia ISO Speed datang ke Indonesia dan melakukan live streaming di Indonesia dan ternyata itu banyak sekali yang tertarik dan mendapatkan atensi yang luar biasa bahkan pada live streamingnya ISO Speed mengatakan ia sangat tercengang dan takjub dengan live streamingnya di Indonesia karena live streaming tersebut mampu menghadirkan lebih dari 1 juta penonton live dan juga menambah subscribernya hampir 500 ribu subscriber dan ini menjadi rekor bagi ISO Speed yang mampu menghadirkan 1 juta penonton live di live streamingnya nah yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa kemarin itu adalah bahwa netizen di Indonesia memang sangat besar sekali pasarnya ISO Speed ini kali ini adalah dalam rangka tour Asia Tenggara dimana sebelumnya dia juga sudah melakukan live juga di Filipina dan di Malaysia sebelum ke Indonesia dia itu di Malaysia nah ada beberapa hal yang menarik pada live streamingnya ISO Speed kemarin itu yang pertama adalah selain rekor jumlah penonton tadi ya yang pertama adalah bagaimana netizen Indonesia itu mengkonfirmasi bahwa batik berasal dari Indonesia itu ada tayangannya dalam tayangan ada seorang fansnya atau penontonnya ISO Speed itu menyerahkan batik baju batik kepada ISO Speed dan langsung mengatakan bahwa menegaskan batik adalah dari Indonesia nah hal itu terjadi karena waktu live streaming di Malaysia Speed juga diberikan batik oleh pemilik toko di Malaysia dan pada saat di dalam mobil Speed bertanya batik dari mana nah waktu itu supir dari mobil mereka mengatakan bahwa batik dari Malaysia batik original dari Malaysia katanya nah Speed sempat browsing ya sempat browsing dan dia mengatakan ini Indonesia kok Malaysia nah itu kemudian memicu perdebatan di media sosial antara Indonesia atau Malaysia yang merupakan asal dari batik dan saat Speed ada di Indonesia itu kemudian dikonfirmasi oleh penggemarnya dengan menyerahkan batik dan mengatakan batik adalah dari Indonesia nah berikutnya yang menarik juga kemarin itu pada saat live streaming di kota tua itu adalah momen pada saat ada seorang penonton rumah hantu yang tidak kenal dengan Speed bahkan komentar dari penonton tersebut yang dia mengatakan waktu Speed ngomrol di belakangnya saat antri untuk masuk rumah hantu dia bilang apa sih katanya gitu nah omongan apa sih itu trending di media sosial dan itu menunjukkan bahwa Speed itu tidak seterkenal itu di Indonesia sebenarnya artinya masih banyak orang-orang atau netizen atau pengguna sosial media yang belum mengenal Speed dan itu orang atau cewek yang berkomentar apa sih itu kemudian posting di X atau di Twitter dan mengatakan dia memang tidak kenal dengan Speed dan dia mengatakan komentar apa sih karena suara Speed sangat keras katanya dan dia baru sadar kalau Speed itu seterkenal itu pada saat dia keluar dari wahana rumah hantu dan melihat di kota tua sudah ada ribuan orang yang menantikan Speed dan terus mengejar-ngejar Speed selama Speed ada di daerah kawasan kota tua bahkan saat ia berpindah tempat dengan mobil para fans juga terus mengejar dengan mobil dan terus mendampinginya dan yang berikutnya juga adalah dari live streamingnya ISO Speed kemarin itu bisa terlihat bahwa Speed itu memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana besarnya pengaruh dari media sosial terhadap sebuah isu nah dalam dalam live streamingnya Speed kemarin itu juga kita bisa bisa berterima kasih karena lewat live streamingnya tersebut ada beberapa hal yang bisa kita promosikan tentang Indonesia yang pertama tentu tentang Batik tentang Batik untuk yang menegaskan bahwa Batik berasal dari Indonesia dan kemudian juga live-nya itu juga kemudian bisa memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia karena di dalam live Speed tersebut dia banyak memuji Indonesia nah namun juga dalam live tersebut ada semacam keributan sebetulnya itu berdesak-desakan ya dimana pada saat Speed live-nya dari kawasan pasar baru Speed sempat masuk ke sebuah toko dan di luar toko sudah banyak sekali orang sehingga dia sulit untuk keluar dari situ dan sempat ada sempat ada berdesak-desakan dan itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa sangat rentan ya untuk membuat keramaian di Indonesia ini karena kemarin itu untung saja tidak ada insiden yang yang membahayakan ya aman-aman aja sampai live streamingnya berlangsung tapi pada saat peristil itu berlangsung Speed nampak juga kesal dengan kondisi keributan atau kondisi yang berdesak-desakan seperti itu tapi di ujung acara Speed justru berterima kasih justru memuji Indonesia yang mengatakan bahwa ini adalah live streaming yang paling heboh live streaming yang paling menciptakan rekor untuk Speed sendiri dan kemarin itu selain dari fans yang terus mengejar-ngejar Speed itu kemarin ada 1 juta orang juga yang mengikuti live-nya itu di Youtube dan itu bukan hanya bukan hanya para penggemar Speed malah justru orang-orang yang tadinya tidak kenal dengan Speed juga ikut menyaksikan live streaming itu bahkan kita lihat di postingan sosial media di sebuah kantor orang-orang juga sambil menyaksikan live streamingnya Speed sambil mereka bekerja dan ini sebuah fenomena kalau menurut kajian ilmu komunikasi ya dimana pada saat ini sosial media itu sudah menjadi semacam patokan atau panduan bagi sebagian besar orang dalam mendapatkan informasi jadi dari live streamingnya Speed kemarin itu kita banyak sekali mendapatkan tambahan-tambahan ilmu terutama khususnya di bidang ilmu komunikasi dimana pada saat ini komunikasi yang paling efektif itu adalah dengan menggunakan media teknologi digital seperti yang dilakukan oleh ISO Speed tersebut dan pada akhir tayangannya di media sosialnya Speed juga terus memposting ucapan terima kasihnya kepada penggemaran yang ada di Indonesia atas live yang ia lakukan di Indonesia tersebut dan menurutnya live tersebut masih akan berlangsung lagi dalam beberapa hari kemudian di jam yang sama nah kita nantikan lagi apakah live-nya yang di hari keduan ketiga masih akan mampu meraih menonton yang sama dengan live yang ia lakukan di hari pertama dan kemarin di live-nya yang kemarin Speed juga sempat berinteraksi dengan beberapa warga misalnya saat ia mencoba berinteraksi dengan 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 manusia silver yang ada di kota tua atau misalnya saat ia membeli tisu dengan memberikan uang 100 ribu rupiah dimana ibu penjual tisu bilang oh ini kegedean gitu atau misalnya pada saat ia minta diramal seorang peramal garis tangan yang ada di kota tua Speed minta diramal dan ada lagi banyak lagi interaksi antara Speed dengan warga yang ia temui saat melakukan live streaming tersebut dan di beberapa kesempatan Speed juga berinteraksi dengan penggemarnya yang terus mengikutinya kemanapun dia pergi berinteraksi ia juga menerima beberapa baju kaos bahkan sepenir-sepenir juga ia terima dari para penggemaran tersebut dan ini juga menarik perhatian netizen di Indonesia dimana kemarin hampir seharian trending topic di sosial media itu dikuasai oleh ISO Speed ini dimana ada juga istilah baru L kecepatan untuk speed yang diindonesiakan bahkan ada seorang penggemaran juga yang memberikan jersey bertuliskan L kecepatan dengan nomor punggung 7 nah demikian dulu pembahasan kita kali ini kita akan kembali lagi di pembahasan cakap-cakap Denny Batubara dengan topik yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh